Benar memang ada gugatan cerai, namun yang mengajukan gugatan cerai dalam perutara suami istri ini adalah justru istrinya ya. Artinya istrinya menggugat suami, istrinya yang bernama Stepian Agnes ya. Menggugat suaminya yang bernama Samuel Dijal Arifin, jadi memang sudah didatalkan di pengadilan Agni Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu dengan register perkara nomor 648 PDPG 2015 PM Jakarta Selatan. Untuk majlis hakimnya telah ditunjuk yaitu Ibu Yunen Dias dan telah dijadwalkan juga persidangannya tanggal 11 November, hari Rabu yang akan datang. Boleh sepertinya apa? Apa sih Pak alasan berkisah, Pak? Kalau sepintas kita baca di dalam surat gugatannya, alasan dari gugatan perceraian itu adalah karena di antara mereka sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan juga sering mengalami percekcokan yang terus meneru dan tidak mungkin bisa didamakan lagi. Itu alasan mereka. Terus kemudian yang selanjutnya juga mereka mengatakan bahwa walaupun saat ini sudah satu rumah, namun mereka sudah tidak, artinya sudah pisah ranjang begitu. Jadi oleh karena itulah mereka memilih jalan perceraian ini. Dijelaskan tidak, Pak? Sudah berapa lama pisah ranjangnya, Pak? Pisah ranjang menurut kegugatannya sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun selama proses pernikahan, ya Pak? Iya. Benar, benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.